oke kawan balik mana ya apa kabar kawan-kawan semuanya semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan suatu apapun dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman di depan kita ini adalah bambu unik yang kemarin kita lakukan pemotongan dan saat ini akan kita perlihatkan pada kawan-kawan lagi karena kemarin yang batang bambu ini ternyata memiliki keunikan yang lainnya pada ruas bambu yang bawah ini ternyata setelah kita lihat tak hanya tumpang sari saja yang kayak begini ini bukan bambu tunas sejajar ataupun bambu pedok melainkan ini adalah melainkan ini adalah bambu tumpang sari dan setelah kita lihat dan setelah kita lihat tak hanya keunikan tumpang sari dan ini juga tumpang sari bisa kawan-kawan lihat walaupun yang bagian bawah ini yang sebelah sini tunasnya kecil jika dibandingkan dengan yang bagian ini dan ini kita perlihatkan pada kawan-kawan pada tengah-tengah dari batang bambunya ternyata seperti bambu yang pada umumnya di bagian tengahnya ada semacam lubang atau rongga ini biasa ditemukan pada bambu-bambu yang lainnya akan tetapi yang satu ini kita perlihatkan pada kawan-kawan ternyata tidak ada rongga atau lubang pada tengah-tengah pada batang bambunya walaupun cuma sebesar jarum sebesar lubang jarum pun tak ada rongganya atau lubangnya dan biasanya kawan-kawan yang suka kawan-kawan yang suka bambu unik biasanya bambu kayak gini tidak ada lubang wadah tengah-tengah dari batang bambunya disebut dengan bambu buntet dan yang bagian sini akan kita rapikan lagi apakah memang ada rongga atau tidak yang bagian sini karena kemarin kita kurang rapi saat memotong maka kali ini akan kita potong dan kita perlihatkan pada kawan-kawan apakah ada lubang pada batang bambu yang telah kita potong kemarin nanti akan kita perlihatkan kemungkinan ini tidak ada lubangnya sama sekali walaupun sebesar jarum biasanya juga disebut bambu buntet oleh kawan-kawan yang suka mengkoleksi bambu-bambu unik dan kita akan pangkas saja atau kita rapikan bagian sini agar terlihat apakah memang ada lubang walaupun sebesar jarum atau tidak yuk langsung saja kita lakukan merapikan batang bambu ini kita akan merapikan bagian sini agar kawan-kawan bisa melihat apakah memang bambunya ini ada rungganya ataukah tidak karena gergajinya lumayan cukup yang tidak tajam jadi malah seperti ini waktu kita melakukan merapikan batang ini tetapi tidak mengapa ini karena tidak walaupun miring seperti ini tidak apa apa yang penting nanti kawan-kawan bisa melihat waktu bagian yang sini sudah mulai rapi nanti nanti pastinya akan terlihat lagi apakah memang ada rungganya ataukah tidak ikuti terus video kali ini sampai habis agar kawan-kawan bisa melihat apakah ada rungganya ataukah tidak pada tengah-tengah batang bambu ini kita lanjutkan merapikan batang bambu ini ini hampir selesai ya walaupun kayak gini ini sudah selesai kawan-kawan bisa melihatnya kita akan perlihatkan lebih dekat lagi ini bisa kawan-kawan lihat sendiri apakah memang ada lubang walaupun sebesar jarum ataukah tidak karena yang bagian atas ini kelihatannya tidak ada kan walaupun sebesar jarum pastinya yang di bagian bawah sini juga tidak ada biasanya bambu kayak gini disebutnya bambu tumpang seri buntet kayak gini saja video kali ini terima terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir kita ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita kita ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat tetap semangat dalam membudidayakan tanaman kita akhiri saja video kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati